Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah capek seharian beraktifitas Selamat beristri jahat ditemani dengan kelanjutan cerita dari Mang Hoian Kewilang gak usah pake lama-lama lagi selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Ziyi dan Wenqi Kelompok Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dan mereka memiliki keuntungan dari segi jumlah Pada saat ini ada dua orang dosian bintang empat di pihak lawan dan hanya Wenqi yang tampaknya akan merepotkan bagi kelompok Xiaoyan Ziyi pada saat ini memerintahkan Wenqi untuk menghabisi kelompok Xiaoyan yang lainnya Sementara itu Xiaoyan akan diserahkan kepada Ziyi untuk dihabisi Pada saat ini kelompok Xiaoyan juga mengerutkan kening dan menatap ke arah Wenqi Longyi, Longsi, Tian dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bekerja sama berhadapan dengan Wenqi Tanpa banyak basa-basi pada saat ini Xiaoyan segera bergegas keluar Xiaoyan melesat ke arah Wenqi dan menyadari hal tersebut Wenqi pada saat ini tertawa dan berkata bahwa itu hanya seorang dodi Ia benar-benar berani menunjukkan kekuatannya di hadapan dosian bintang empat Bukankah dengan begitu maka bocah tersebut benar-benar mencari kematian Setelah selesai berbicara, Wenqi pun segera melambaikan lengan baju dan jubahnya Cahaya emas pada saat ini segera melesat dengan kilatan yang sangat cepat dan bergegas ke arah Xiaoyan Ling Chen dan Ling Fei di sisi lain juga memperhatikan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini hanya seorang dodi bintang sembilan Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan berani berhadapan langsung dengan serangan seorang dosian bintang empat Bagi mereka benar-benar akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan serangan dari Wenqi ini Namun tak lama setelah itu pada saat ini mereka berdua segera menampilkan tatapan ngeri Mereka menatap ke arah Gunung Dewa Hitam di telapak tangan Xiaoyan yang berubah menjadi ukuran ratusan meter Xiaoyan pada saat ini melesatkan Gunung Dewa Hitam dan lesatan yang sangat kencang meraung kesekeliling Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan suara teredam yang tajam yang bergema di telinga semua orang Bersamaan dengan ledakan tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera terbang mundur Darah segera terciprat dari sudut mulutnya dan pada saat ini Longyi segera menopang Xiaoyan yang terpental Sementara itu Wenqi pada saat ini benar-benar sedikit terkejut setelah benturan terjadi Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar tidak mati berhadapan dengan serangannya yang merupakan dosian bintang empat Terlebih lagi pada saat ini ia juga menyadari tampaknya sosok Xiaoyan pada saat ini tidak mandari terluka parah Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Sitian segera berteriak kepada semuanya untuk memulai pertempuran Sosoknya segera melesat diikuti dengan Longyi Xiaoyan yang baru saja sosoknya disabilkan oleh Longyi juga pada saat ini kembali bergegas melesat Ling Chen dan Ling Fei juga pada saat ini tidak ragu sama sekali dan tiba-tiba bergegas melesat Mereka bergabung dengan pertempuran untuk mengepung dan menekan Wenqi bersama-sama Tim dari kedua belah pihak juga pada saat ini saling terkait di dalam pertempuran Meskipun tim Fearless yang telah bergabung tidak lemah Jumlah mereka pada saat ini dapat mengimbangi sebagian dari kekuatan kelompok Gulan Lebih dari 30 orang pada saat ini berhadapan dengan belasan orang dari tim Gulan yang memang kuat Meskipun di dalam pertempuran ini kedua belah pihak sama-sama terluka Namun tidak satupun di antara mereka yang memiliki niat untuk mengalah Wenqi pada saat ini mengeluarkan kekuatan dosian bintang empatnya berhadapan dengan Longyi, Longsi Tian, Xiao Zhan dan yang lainnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan dan Zhe Yi masih saling memandang Cahaya ungu kehitaman samar-samar muncul di tubuh Zhe Yi dan pola seperti naga pada saat ini muncul di dahinya Sumber origin abadinya menyebar perlahan seperti kabut dan pada saat ini auranya segera meledak Di belakang Zhe Yi pada saat ini ada ular merah yang keluar dan segera kelapa seperti naga perlahan muncul Ini adalah jalan yang dipraktikan oleh Zhe Yi Sementara itu melihat hal ini Xiaoyan seolah-olah tidak peduli dan tetap acuh-ta'acuh Sementara itu Zhe Yi pada saat ini dengan tidak sabar segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Zhe Yi berkata bahwa pada saat ini ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan kekuatan dari dosian bintang empat tahap menengah Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata apakah dosian bintang empat benar-benar begitu kuat Mengapa semua dosian bintang empat yang Xiaoyan temui selalu berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan Mendengar perkataan Xiaoyan yang berbau ledekan pada saat ini Zhe Yi lanjut berkata kepada Xiaoyan Bahwa Xiaoyan akan tahu apakah Xiaoyan bisa melawannya atau tidak setelah mencobanya Xiaoyan pun tersenyum lembut dan Xiaoyan pada saat ini tidak banyak baca-baci lagi Api surgawi segera menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan dan menyebarkan kegelapan di sekelilingnya Api surgawi pada saat ini tidak membakar pohon di sekitar karena pengendalian api surgawi Xiaoyan benar-benar sudah dikatakan mahir Nyala api membumbung di tubuh Xiaoyan dan cahaya dingin pada saat ini muncul di wajah Zhe Yi ketika melihat Xiaoyan Zhe Yi pada saat ini kembali teringat adegan ketika Xiaoyan menghancurkan Jiangya yang merupakan seorang dosian bintang lima Ada perasaan sedikit takut di dalam hatinya tetapi ia segera menekan perasaan tersebut Zhe Yi menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini segera bergegas Zhe Yi pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu apakah Xiaoyan pernah mendengar Bahwa aliansi dosian pernah mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Xiaoyan dan tim Fearless Mereka akan dapat langsung bergabung dengan aliansi dosian tanpa harus berpartisi sapi dalam pertandingan berikutnya Mata Xiaoyan pun seketika menyipit saat Xiaoyan mendengar hal ini Setampaknya setelah Xiaoyan membunuh Jiangya dan pembunuhan yang dikirim oleh aliansi dosian benar-benar gagal Suning masih belum menyerah dan mengeluarkan beberapa cara untuk menghabisi tim Fearless Xiaoyan pun tersenyum lembut dan berkata jika begitu permasalahannya sepertinya Zhe Yi juga ingin bergabung dengan aliansi dosian Mendengar hal tersebut Zhe Yi pun mengangguk dan tidak menyangkal hal tersebut Tentu saja dengan nama besar dari aliansi dosian tidak akan ada orang yang tidak ingin bergabung dengan aliansi dosian Setelah itu Zhe Yi pun segera mengepalkan telapak tangannya dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera melesatkan pedang yang berbentuk ular ke arah Xiaoyan Cahaya dingin pada saat ini melesat disertai dengan sekabut ungu kehitaman yang melingkarinya Bayangan pedang kuno api surgawi Xiaoyan juga pada saat ini memenuhi langit dan kedua belah pihak benar-benar resmi berbentrokan Di tengah-tengah pertempuran ini Zhe Yi pada saat ini kembali meledek Xiaoyan bahwa dosian bintang 3 hanyalah dosian bintang 3 Serangan dengan kekuatan seperti itu benar-benar terlalu lemah jika berhadapan dengan Zhe Yi Jika Xiaoyan tidak menunjukkan kartu terusnya maka Zhe Yi khawatir Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertempur Menghadapi penghinaan Zhe Yi ini Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan segera mengeluarkan teknik keterampilan tingkat di seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan dengan cepat melambaikan pedang kuno api surgawi di tangannya dan bayangan pedang kuno api surgawi muncul di seluruh langit Pada saat ini tidak hanya cahaya api yang berselimut di pedang kuno api surgawi Tetapi juga ada cahaya listrik yang menyelimutinya Energi keduanya pada akhirnya pada saat ini berinteraksi satu sama lain Keduanya saling terjalin dan bertabrakan dan energi destruktif membuat semburan ledakan yang menusuk telinga tersapu habis-habisan Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka Zhe Yi pada saat ini mengeluarkan teknik naga iblis menelan langit dan punggung Zhe Yi sedikit melengkung Tubuhnya bergetar hebat dan energi ungu kehitaman yang melonjak pada saat ini seperti gunung merapi yang meletus Pada akhirnya energi tersebut mengembun dengan gila-gilaan berubah menjadi bayangan naga iblis sepanjang 100 meter di udara Sosok roh naga iblis ini mengeluarkan suara mendesis dingin dengan aura jahat yang benar-benar sangat luar binasa Dengan momentum seperti itu seorang dosen bintang tiga biasa pasti tidak akan bisa memiliki peluang Untuk bisa bertahan hidup Sementara itu di sisi lain pada saat ini juga ada beberapa tim yang diam-diam menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak Melihat roh naga iblis yang dikeluarkan oleh Zhe Yi ini mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini juga segera melonjak dengan cahaya api yang ganas Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini juga telah dipenuhi dengan puluhan teratai api Tetapi Xiaoyan tidak berhenti memadatkan teratai api tersebut Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatan teratai api ini tidak cukup untuk melawan bayangan naga iblis dari Zhe Yi Pada akhirnya teratai api terus mengembun dengan sangat cepat hingga pada akhirnya berjumlah 100 teratai api Xiaoyan pun berhenti mengembunkan teratai api dan pada saat ini membagi 2 teratai api di masing-masing lengan Dengan tubuh Xiaoyan yang semakin kuat pada saat ini tentu saja kekuatan dari teratai api juga menjadi semakin kuat Tinju teratai api nirwana pada saat ini juga benar-benar akan segera ditingkatkan Cahaya guntur menteru di atas lengan Xiaoyan dan tulang serta meridian Xiaoyan pada saat ini bersinar terang Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera mengambil langkah maju dan melesat menjadi kilatan pelangi Xiaoyan langsung menuju ke arah bayangan naga iblis dengan kedua tinjunya yang pada saat ini siap untuk dibenturkan Kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini segera terpancar di sepanjang jalur lesatan dari Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang melesat langsung dengan pukulannya pada saat ini Ziyi berkata bahwa Xiaoyan benar-benar konyol Xiaoyan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi bayangan naga iblis milik Ziyi Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dapat dikatakan Xiaoyan meminta kebatian Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan rasa dingin saat Xiaoyan melihat momentum dari naga iblis Ziyi Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan 50 teratai api dengan tangan kanannya dan di dalam kegelapan Tinju Xiaoyan pada saat ini meledak menampilkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari Dua aura yang dasyat pada saat ini benar-benar tersafu oleh fluktuasi energi yang sangat dasyat Keduanya benar-benar bertabrakan dengan keras Suara keras dari tabrakan ini juga terdengar di seluruh hutan membuat seluruh hutan seakan-akan bergetar Di mulut besar bayangan naga iblis pada saat ini cahaya ungu kehitaman melonjak Suara desisan dingin juga terus bergemak sementara cahaya api Xiaoyan pada saat ini benar-benar memberikan konfrontasi yang gila Beberapa tim yang bersembunyi di kegelapan juga pada saat ini sangat ketakutan sehingga mereka mundur karena takut terancam oleh gelombang energi yang kuat Di dalam kegelapan mata banyak orang dengan serius menatap ke arah kedua belah pihak yang pada saat ini berbenturan Mereka melihat lencana pedang emas di dada Xiaoyan dan mengetahui bahwa itu adalah eselon pertama Sementara itu mereka juga pada saat ini melihat bahwa Ziyi memiliki pedang perak di dadanya dan menandakan itu adalah eselon kelas 2 Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat pedang emas yang berada di dada Xiaoyan Tentu saja eselon pertama dapat dikatakan mewakili salah satu tim dan peserta terkuat Meskipun Xiaoyan hanya memiliki aura dosen bintang 3 tetapi kekuatan serangannya dapat bersaing dengan Ziyi Sementara itu di pusat benturan pada saat ini Ziyi benar-benar berkeringat dingin merasakan kekuatan Xiaoyan Pada akhirnya ia menggertakkan giginya dan pada saat ini energinya kembali melonjak Bayangan hiu iblis pada saat ini kembali meledak dan tabrakan kembali terjadi Xiaoyan juga pada saat ini masih mengeluarkan kekuatan api surgawi yang kuat Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini berangsur-angsur menghilang Wajah Ziyi pada saat ini menjadi pucat setelah menyadari bahwa serangannya benar-benar dapat ditahan oleh kekuatan fisik dari Xiaoyan Namun pada saat ini Ziyi benar-benar tidak ingin mengalah dan aura Ziyi pada saat ini kembali melonjak Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini naga kembali terbentuk Ziyi melesatkan bayangan naga ini dari jarak dekat untuk berhadapan dengan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini masih bersiap dengan teratai api yang masih berada di tangan kirinya Dengan selimut guntur yang pada saat ini berada di lengan Xiaoyan Tentu saja kekuatan dari tinju api nirwana ini menjadi semakin kuat Pada akhirnya benturan kedua di antara kedua belah pihak kembali terjadi Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini kembali melonjak ke segala arah Menghancurkan pepohonan di sekitar Kejadian yang sama pada saat ini terulang dan membuat Ziyi benar-benar menjadi semakin pucat Sosok bayangan naganya pada saat ini seolah-olah akan segera dihancurkan oleh tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan Ziyi pada saat ini benar-benar berjuang mati-matian untuk kembali melonjakan kekuatannya Ziyi merubah segel di tangannya dan pada saat ini benturan benar-benar kembali terselesaikan Begitu bayangan naga iblis pada saat ini meledak untuk kedua kalinya kabut ungu kehitaman seketika terbentuk Di dalam kabut ini ada beberapa pecahan yang tersebar dan Ziyi pada saat ini mengangkat kelapanya Ziyi pada saat ini melihat kabut yang menyelimuti Xiaoyan dan berteriak bahwa semuanya seperti yang telah ia prediksi Bagaimanapun juga Xiaoyan hanyalah seorang dosian bintang tiga dan tidak akan bisa berhadapan dengan Ziyi Dengan ledakan ini maka tubuh Xiaoyan benar-benar akan dihancurkan berkeping-keping Sementara itu tentu saja kelompok dari tim Fearless juga terdistrak oleh benturan yang sangat geras diantara Xiaoyan dan Ziyi Melihat Xiaoyan yang diselimuti oleh kabut ungu kehitaman pada saat ini mata semua orang menjadi khawatir Dengan gugup semua orang tanpa sadar meneriakan nama Xiaoyan dan mata mereka terfokus kepada Xiaoyan Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini segera memperingatkan semua orang agar mereka pada saat ini lebih baik memperhatikan diri masing-masing Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zenghui semua orang seketika menyadari sepertinya Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini akan baik-baik saja Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali waspada dan berhadapan dengan Wen Qi Sementara itu Wen Qi juga pada saat ini terdiam menatap ke arah benturan diantara Ziyi dan Xiaoyan Sementara itu di pusat benturan dimana Xiaoyan pada saat ini dikelilingi oleh kabut Hembusan angin pada akhirnya segera menghilangkan semua kabut ungu kehitaman Namun pada saat ini tidak ada seorang pun di dalam kabut yang tersebar dan Ziyi mengira Xiaoyan telah hancur berkeping-keping Ziyi pun menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya dan memerintahkan Wen Qi untuk dengan cepat menyingkirkan orang yang tersisa Namun setelah kata-katanya terdengar ia merasakan angin dingin yang bertiup di belakang telinganya Tubuh Ziyi bergetar dan ia menemukan seperti ada benda berwarna merah darah yang tumbuh keluar dari perutnya Ziyi melihat sekeliling dan melihat bahwa benda berwarna merah darah ini bukanlah sesuatu yang aneh Ternyata ini adalah kepalan tangan dengan api yang keluar darinya dan membuat darahnya menguap dan mendesis Sebuah kata samar terdengar di telinganya seolah-olah dewa kematian pada saat ini berbisik Sosok itu adalah Xiaoyan yang bertanya apakah hanya itu saja kekuatan seorang dosian bintang 4 Ziyi pun melotot dan membuka mulutnya dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan akan kematian Pada akhirnya terdengar suara redakan keras dan ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya Tubuh Ziyi tiba-tiba terbakar dan kekuatan yang kuat langsung meledakan tubuhnya menjadi daging cincang Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya setelah melihat kilatan cahaya di antara daging dan darah yang berterbangan Xiaoyan meraih cincin penyimpanan milik Ziyi yang pada saat ini terhempas Xiaoyan menyadari setelah Xiaoyan melewati rumah lelang Hong Meng Pil orijin abadi benar-benar sangat penting oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ingin menyanyiakan sumber daya Setelah Xiaoyan mengambil cincin penyimpanan dari Ziyi pada saat ini Xiaoyan juga segera meraih ruang kosong Tak lama setelah itu terdengar jeritan dan ternyata apa yang dipegang oleh Xiaoyan di tangannya pada saat ini secara alami adalah jiwa dari Ziyi Xiaoyan pada saat ini tidak langsung membakar jiwa dari Ziyi menjadi abu dan Xiaoyan segera mengeluarkan botol giyok Xiaoyan segera memasukkan jiwa dari Ziyi dan menyegelnya dengan kekuatan dari api surgawi Xiaoyan pun tersenyum jahat di wajahnya dan bergumam mungkin akan ada kesempatan untuk menipunya lagi Tampaknya Xiaoyan berencana untuk menggunakan jiwa Ziyi untuk mengancam kelompoknya dan mendapatkan imbalan Meskipun hal ini sangat berbahaya dan resiko tetapi Xiaoyan secara alami tentu saja tidak akan takut akan bahaya Sosok Xiaoyan adalah orang yang tidak takut pada apapun dan selama Xiaoyan memiliki keyakinan maka Xiaoyan akan terus maju Pada akhirnya di dalam pertempuran ini kekalahan Ziyi hampir membuat pertarungan di antara kedua belah pihak terhenti secara tiba-tiba Situasi seperti ini benar-benar tidak pernah diharapkan oleh tim gulan Ziyi benar-benar mati terlalu cepat dan bahkan pada saat ini tubuhnya dihancurkan Wajah Wenqi juga berubah drastis dan menjadi sangat jelek Ia tahu bahwa dengan kematian Ziyi mereka benar-benar telah kalah di dalam pertempuran ini Selain itu banyak juga orang yang menyaksikan pertempuran di dalam kegelapan yang pada saat ini saling memandang dengan bingung Jelas mereka tidak menyangka bahwa Ziyi benar-benar akan dikalahkan dan semuanya terjadi seperti Xiaoyan mengalahkan Jiang ya Sementara itu Wenqi pada saat ini dengan ganas segera berteriak bahwa mereka yang berasal dari alam gulan Benar-benar akan memiliki perselisihan dengan tim fearless Meskipun Wenqi pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan tetapi Wenqi secara alami tidak akan mampu berhadapan dengan Xiaoyan Wenqi pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan segera memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi Dengan kekuatan dosian bintang empatnya pada saat ini Wenqi segera melonjak dan pergi dengan kecepatan seperti Valentino Rossi Tentu saja pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei tidak mau melepaskan kelompok gulan Mereka pun ingin menyusul kelompok gulan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini menghentikan mereka dengan teriakan Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini tidak perlu mengejar kelompok gulan Mereka sudah tidak memiliki pemimpin dan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dari mereka Justru pada saat ini jika mereka mengejar kelompok gulan Mungkin mata air spiritual kuno lima warna ini akan menjadi keuntungan bagi orang lain Mendengar hal tersebut pada saat ini baik Ling Fei dan Ling Chen juga menganggup Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan sudah memiliki beberapa dodi bintang sembilan yang berada di tahap puncak Dengan hal tersebut Xiaoyan juga memiliki harapan bahwa timnya akan segera menerobos ke tingkat dosian Jika kelompok Xiaoyan berhasil menyerap mata air spiritual kuno lima warna ini Maka akan ada peluang untuk menambahkan beberapa dosian lagi ke tim Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera melampaikan lengan bajunya dan berkata kepada semua orang untuk dengan cepat menyerap dan berkultivasi Mendengar hal tersebut pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei menunjukkan senyum pahit di wajahnya dan terkejut Meskipun mereka juga menyumbangkan upaya mereka di dalam pertempuran ini Tetapi sebenarnya alasan kemenangan ini adalah karena Xiaoyan membunuh Zui Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin memonopoli mata air spiritual lima warna ini Ling Chen dan Ling Fei pasti tidak akan merasa keberatan Hanya dengan membalas dendam kepada kelompok dari tim gulan mereka benar-benar sudah bisa merasa puas Adapun mata air spiritual kuno ini mereka hanya tinggal mencarinya di suatu tempat Pada akhirnya Ling Chen pun melangkah maju dan menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan Ling Chen berkata bahwa mata air roh kuno lima warna ini adalah hasil karya dari satu orang yakni saudara Xiaoyan Dengan begitu mereka pada saat ini cukup malu untuk berbagi hasil kerja yang bukan hasil mereka Selain itu ia ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari tim fearless Pada saat ini tim fearless akan mengucapkan selamat tinggal dan semoga mereka bisa bertemu lagi di lain waktu sebagai seorang rekan Setelah selesai berbicara pada saat ini Ling Chen melangkah sementara Xiaoyan sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya segera menghentikan Ling Chen dan yang lainnya dan berkata agar mereka pada saat ini tetaplah disini Kemenangan ini juga merupakan penghargaan bagi mereka bersama yang telah bertempur Meskipun efeknya akan lebih buruk jika mereka membagi mata air tersebut Namun karena mereka berjuang bersama-sama untuk mendapatkannya mari mereka menikmati hal tersebut bersama-sama Pada saat ini baik Ling Chen maupun Ling Fei sedikit stagnan dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman Mereka nampaknya sedikit terkejut karena Xiaoyan bisa begitu murah hati kepada mereka Ling Chen pada akhirnya tersenyum malu-malu sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan melemparkan cincin penyimpanan milik Ling Chen ke arahnya Xiaoyan berkata bahwa ini ditemukan di cincin penyimpanan dari Ziyi Bukankah pada saat sebelumnya Ling Chen benar-benar terpaksa memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil orijin abadi ini kepada Ziyi Ling Chen pun menganggukkan kelapanya sambil menerima cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera nyemplung ke mata air Setelah selesai berbicara Xiaoyan segera melangkah ke mata air roh kuno lima warna diikuti dengan tim Fearless Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei juga segera memimpin kelompoknya untuk nyemplung Pada saat ini ada lebih dari 30 orang di mata air spiritual kuno lima warna Sementara itu pada saat ini pertempuran di tiap tempat benar-benar masih terus terjadi Aliansi Doshan juga yang dipimpin oleh Ye Jiang pada saat ini bertempur di sepanjang jalan Kemanapun aliansi Doshan pergi pada saat ini ada jejak mayat yang berantakan di belakang mereka Semua mata air spiritual kuno yang dapat ditemukan juga pada saat ini telah diserap oleh aliansi Doshan Di atas puncak pohon pada saat ini Ye Jiang perlahan mengangkat kelapanya Dengan noda darah di wajahnya yang belum mengering Ada rasa dingin di matanya ketika ia melihat pilar yang menjulang ke langit yang berada di kejauhan Ia juga pada saat yang bersamaan mengingat Xiaoyan di dalam benaknya Ia berkata bahwa tim Fearless ini benar-benar tim yang sangat beruntung Ia benar-benar belum bertemu dengan tim Fearless selama perjalanan ini Tampaknya tidak menjadi permasalahan jika Ye Jiang membiarkan Xiaoyan dan tim Fearless hidup lebih lama Jika Ye Jiang menemukan mata air spiritual kuno Maka Ye Jiang akan segera menerobos ke tahap akhir Doshan Bintang 5 Pada saat itulah bahkan jika Xiaoyan dan timnya memiliki kemampuan untuk bertempur melawan Ye Jiang Ye Jiang masih akan tetap menghancurkan mereka sampai benar-benar tak tersisa Setelah bergumam pada akhirnya Ye Jiang pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk kembali melesat menuju ke arah tengah Sementara itu di sisi lain di hutan gelap pada saat ini ada sosok gadis yang berjalan-jalan Gadis tersebut menyenandungkan lagu sambil berjalan-jalan seolah merasa bosan Tak lama setelah itu pada saat ini beberapa sosok segera menjegat si gadis Sosok pria yang merupakan pemimpin dari kelompok yang baru saja muncul segera menatap tajam ke arah si gadis Niat membunuh pada saat ini segera melonjak dari kelompok yang baru saja muncul Menyadari hal tersebut sosok gadis mungil itu pada saat ini segera menyipitkan matanya Setelah itu telapak tangan putih dari si gadis pun bersinar terang dan sebilah sabit besar muncul di tangannya Bila sabit segera diayunkan dengan lembut di tangannya dan sosok di depannya pada saat ini langsung terbelah menjadi dua bagian Sosok tersebut benar-benar mati tanpa menyisakan aura sama sekali Segera lingkungan di sekitar menjadi gelap dan lebih dari belasan orang bergegas muncul Mereka melihat sosok mungil yang pada saat ini benar-benar membelah tubuh dari pemimpin mereka Menyadari hal tersebut pada akhirnya kelompok ini berinisiatif untuk segera menghabisi sosok mungil yang baru saja menebas bos mereka Belasan sosok bergegas menuju ke arah sosok mungil sekaligus Dalam kegelapan tiba-tiba terjadi keheningan yang mematikan dan sosok mungil yang membawa sabit perlahan berjalan keluar Sosok mungil itu pada saat ini berkata bahwa mereka terlalu lemah dan terlalu membosankan Sosok mungil melangkah dengan sangat ringan seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran yang dialami oleh sosok tersebut Sosok mungil itu pun kembali menyenandungkan sebuah lagu dan melompat ke depan Sementara itu di pusat pertempuran sebelumnya pada saat ini benar-benar ada mayat di mana-mana yang terbelah Tidak ada yang menyangka bahwa nyawa mereka akan direnggut oleh seorang gadis kecil yang terlihat begitu lemah Saat adegan ini muncul di kota teknologistik hampir membuat merinding semua orang yang melihatnya Bahkan ekspresi Kyujun dan Jijun juga pada saat ini berubah Kyujun dipenuhi dengan ketakutan segera bergumam kekuatan macam apa yang dimiliki oleh gadis ini Sekelompok orang itu dipimpin oleh dosian bintang tiga dan gadis tersebut membunuh mereka secara langsung dengan satu gerakan Kyujun juga pada saat ini berkata dengan terkejut bahwa ia telah memeriksa kekuatan dari gadis ini Gadis tersebut hanyalah seorang dosian bintang satu Tetapi pada saat ini kekuatan tempurnya sepertinya sangat berbeda dari kekuatannya Pada saat ini benar-benar tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang dosian bintang satu dapat membunuh seorang dosian bintang tiga bahkan tanpa melawan Orang-orang yang menonton juga pada saat ini semuanya benar-benar tercengang melihat adegan tersebut Tanpa sadar mereka bergumam monster macam apakah yang dibudidayakan di dunia bawah ini Satu orang gadis kecil benar-benar dapat membunuh tim yang terdiri lebih dari sepuluh orang hanya dalam waktu sekejap Banyak orang-orang yang berasal dari alam menengah dan alam atas yang menyaksikan pertempuran sebelumnya Mereka pada saat ini benar-benar tertarik dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyu Weili Mereka pun bergumam sepertinya akan banyak tim yang akan menderita di tangan gadis kecil ini Gadis kecil ini benar-benar begitu kuat sehingga sepertinya yang disebut jenius yang pada saat ini berada di dalam ilusi tidak akan ada yang dapat menandinginya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersilah di mata air spiritual kuno lima warna Sesaat kemudian Xiaoyan perlahan membuka matanya dan mata Xiaoyan mengamati hutan gelap di sekitarnya Xiaoyan menyadari keberadaan aura yang pada saat ini sedang memperhatikan kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata dengan suara yang mendominasi siapa lagi yang ingin mengambil keuntungan dari tim Fearless Begitu suara Xiaoyan ini tersebar ekspresi semua orang yang menatap kelompok Xiaoyan pun tiba-tiba berubah Mereka dengan cepat mundur dipenuhi dengan perasaan ketakutan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum Setelah aura tersebut menghilang Xiaoyan pada akhirnya tersenyum tipis dan merasakan aura di dalam tubuhnya Xiaoyan pada saat ini telah meningkat dari tahap awal dosian bintang 3 ke tahap menengah dosian bintang 3 Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini juga sama-sama berada di tahap menengah dosian bintang 3 Tetapi setelah menyerap begitu banyak energi mereka pada saat ini masih belum membuat terobosan Melihat aura Xiaoyan yang menjadi semakin kuat pada saat ini keduanya benar-benar memiliki ekspresi keterkejutan di wajah mereka Tanpa sadar mereka pada saat ini bergumam monster seperti apakah sosok Xiaoyan ini